Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama saya senlonatik kali ini saya akan share konfig home proxies ya yang lagi rame dibahas sekarang ini buat kalian yang mungkin belum tahu home proxies itu apa yang ini ya nih eh ini salah satu tunnel inject juga Hai dia gabungan antara password dan open class jadi settingannya ini kayak password tapi dia ada ini ya ya CD seperti open class nih nanti saya jelasin masuknya Oke disini saya akan cukup bagikan itu ya bagikan konfig disini ada rules beberapa rules ada game terus eh ads terus Netflix slot YouTube dan sosmed ini ada juga speedtest jadi untuk tampilannya seperti ini ya Nah untuk masuk ke ya CD nya kalian tinggal salin aja yang ini kalian salin linknya yang di atas lalu masukkan disini dan hapus sampai nol nah seperti ini ya lalu kalian add ini secret gak usah ya karena ini bukan open class jadi enggak usah secret langsung saja add nah lalu klik yang ini di seperti ini ini untuk ke IPK yang terbaru ya IPK terbaru sudah tidak memakai metacube yang barusan di share sama Bang Rere jadi nanti backupnya seperti ini ya ini ada al server terus ini ini porsi modenya Hai apa porsi grupnya maksudnya terus ada rusnya juga sudah saya isi jadi disini kalian tinggal masukkan akun aja ya Hai biar gak ada yang di setting setting lagi jadi DNS nya juga sudah saya isi disini ada DNS Google dan server terus eh untuk ini routing nya kalian bisa pilih yang ini redirekt cp tp porsi UDP atau yang tun yang tun ini ya bebas aja sih terserah kalian cuma kalau bawaan konfliknya yang ini untuk memasukkan konfliknya akhirnya kalian masuk ke sini ke file manager lalu kalian ke folder itc ya file manager lalu ke itc Hai nah disini ada konflik nih folder konflik kalian klik buka nah disini ada home proxy sama home proxy jadi kalian ubah dulu ini kalian rename klik cukup apa klik yang ini yang ada logo pensil kalian rename dulu lalu misalkan Hai ini default gitu home proxy default karena masih bawaan ya punya kalian kan pasti sudah Bapak belum disetting kasih aja nama default terus tanda kurung seperti ini lalu oke Hai jadi dia eh tidak akan kebaca ya di home proxy nya nanti bakal salah kalau sudah diganti seperti ini lalu kalian upload backup-nya Hai klik upload lalu klik drop file disini Hai terus pilih media nanti akan otomatis ke penyimpanan telepon lalu ke apa unduhan kalau kalian baru unduh nah disini saya sudah ya ini ntar saya nah disini disini sudah saya backup yang eh konflik tadi kalian tinggal masukkan yang ini ya kalian klik klik nah nanti akan terupload seperti ini lalu kembali kita cek lagi nah disini kan ada dua nih yang default tadi adalah konflik bawaan dan yang ini adalah backup-an punya saya jadi kalian tinggal ubah ini yang lunatec ini home proxy lunatec kalian edit namanya hapus lunatec nya sampai proxy nah seperti ini cukup home proxy lalu klik ok Hai nah tak terus kita cek lagi ke home proxy nya kita balik ke sini coba kita disable dulu ya disable kita stop dulu terus kita jalankan kembali ini sudah not running coba kita jalankan lagi disini kalian pilih lunatec ya karena untuk eh apa globalnya saya kasih nama lunatec terus saya apply kita coba jalankan kembali terus kita cek untuk konflik nya ini sudah running ya kita coba cek open class nah disini kita ke proksis nah disini sudah ada ini yang tadi cuma akunnya sudah saya ganti ya ini belum ada bug nya nah disini saya akan mencontohkan juga cara untuk mengisi akun ya caranya adalah disini di not list eh apa not setting bukan not list ya tapi not setting nah disini saya jelasin dulu ini untuk akun adalah yang ini ya yang cloud linodec ini ini akun dan untuk yang bawahnya ini adalah proxy proxy group proxy group itu yang ini ya yang kayak YouTube tiktok atau sosmed Netflix dan lain-lain itu proxy group nya jadi kalian pertama-tama adalah isi akun dulu kalian bisa hapus akun bawaannya seperti ini kalian delete seperti ini nah untuk memasukkannya kalian geser ke bawah untuk lainnya ini jangan dihapus ya karena ini adalah proxy group nya yang nanti akan dibaca disini ya jadi kalian disini masukkan namanya terserasi bebas misalnya saya kasih nama trojan setelah itu kalian add nah terus tipenya kalian pilih sesuaikan ya trojan disini saya pilih trojan terus untuk address disini untuk address kalian bisa isi bug ya misalkan saya isi youtube youtube.com misalkan saya pakai bug youtube.com lalu portnya 443 coba saya cek dulu akunnya saya sudah siapkan akun nah ini portnya 443 lalu ini adalah key nya atau password nya kalian salin kalian salin setelah itu ke kembali ke itu ya ke chrome lagi ke chrome lagi lalu isikan password nya disini tempel seperti ini lalu transport ini pilih web socket ya seperti ini lalu host host itu masukkan yang ini ini namanya host atau ip bentar salin dulu salin lalu kembali ke sini ke chrome masukkan disini host nya ini host nya sesuaikan dengan akun kalian masing-masing ya untuk patch nya juga kalian lihat di akun premium kalian atau gratisan kalian ini byte nya byte nya trojan trojan lalu TLS nya kalian checklist ya checklist lalu SNI ini isikan yang ini tadi host nya seperti ini lalu allow insecure kalian checklist checklist oke terus geser ke bawah yang ini TCP fast open kalian checklist jadi cukup seperti ini ya untuk trojan jadi untuk bug menyesuaikan bisa kalian isi disini sama seperti di itu ya di format akun openclass ya kalau bug nya di atas ya kalian taruh di atas kalau di tengah ya kalian isi di bagian SNI ini jadi sesuaikan dengan injeknya masing-masing setelah itu kita save nah ini sudah jadi ya ini trojan terus kita coba masukkan vmesh kita coba akun vmesh add seperti ini tipen nya jangan lupa dipilih pilih vmesh lalu address nya seperti tadi youtube .com isi bug nya lalu port nya 443 untuk uuid uuid itu disini ya ini misalkan kalian bikin akun pasti ada uuid nya atau id yang ini ya yang panjang ini id kita salin setelah itu masukkan disini seperti ini lalu alter id ini sesuaikan dengan disini ya alter id oh ini alter id 0 kalian isi saja 0 terus encrypt method encrypt method itu biasanya non ya kalian pilih saja non seperti ini terus geser ke bawah transport nya ini kalian pilih websocket terus host nya kalian isi tadi seperti trojan tadi pilih host nya yaitu yang domain ini host atau domain ini ya kalian kalian salin salin bentar salin lalu masukkan disini pad nya vmes terus isi sesuai pad yang ada di akun kalian ya terus tls nya kalian checklist tls sni nya isi host atau mungkin kalau bug nya ditaruh di sni bisa diisi sni dan di address nya isi seperti ini ya host ya intinya dibolak balik seperti itu lalu allow insecure kalian checklist juga seperti tadi terus geser ke bawah tcp fast open kalian checklist juga lalu save udah seperti ini ya ini sudah ada akun trojan sama akun vmes lalu kalian tinggal masukin aja satu-satu akun nya untuk di porsi grup nya di youtube tiktok ini kalian edit nah untuk ini kalian bisa hapus ya hapus output nya ini kalian pilih akun yang sudah kalian bikin yang tadi oh ini belum di save ya sebentar ini belum di save apply kita save apply dulu supaya akun nya tersimpan ya setelah itu kita masukkan ke dalam proxy grup nya satu-satu di youtube tiktok ini kita edit nah disini kalian hapus bawaannya lalu isikan dengan akun yang apa yang sudah kalian buat ya misalkan trojan sama tadi vmes ini vmes seperti ini kalian bisa kalau misalkan cuma punya satu kalian bisa pilih satu aja ya nggak apa-apa lalu save seperti itu lalu kalian aplikasikan ke semua ya ke sosmed juga ini eh ntar vmes misalkan yang sosmed kita pilih vmes aja atau mungkin kalian bisa pilih ini ya pilih yang direct saya sudah sediakan direct ini nanti untuk di proxy game ya save dulu kita kasih contoh nanti di proxy game lalu lalu di game nah disini kalian bisa pilih direct nah direct ini adalah tanpa inject ya langsung ke kuota reguler atau kuota utama jadi kalian nanti bisa pilih ya pilih mau ikut akun atau ikut eh inject seperti ini ya kalian pilih direct terus pilih yang bawah akunnya terus save to game sudah nah to add nah disini saya juga masukkan not ping ya karena disini ke supaya ada pilihan block akses internet dan eh kita block atau buka atau yang kalau di open class itu reject ya karena disini gak ada reject di apa di home proxy gak ada reject jadi saya bikin akun yang tanpa yang tanpa bug yang yang gak bisa connect ya yang noping ini ini buat nge-reject atau nge-blokir akses untuk ke role nya misal kita pilih trojan seperti ini save untuk sini jadi kalian harus masukkan satu-satu itu akun kalian save nah itu direct nah ini direct ini adalah proxy group yang tadi ya yang untuk direct lalu yang speed test masukkan masukkan juga akunnya seperti ini setelah itu setelah semua akun sudah diisi tinggal kita save apply seperti ini ya kita cek apakah sudah running sudah running ya kita coba cek di SCD nya lalu ke proxies ini sudah ini ya sudah muncul tapi karena saya gak pakai bug utama jadinya gak gak connect ya gak hijau-hijau gak ada pingnya intinya seperti seperti itu ya nah untuk di sini kalian di Edge ini Edge 18 plus ini kalau kalian pilih no ping jadi bakal tidak bisa akses ini ya sama seperti proxy reject jadi kalau kalian mau bisa akses ini kalian tinggal pilih ke akun kalian seperti itu sama juga ini direct direct ini eh ini yang game ya direct untuk ke kota reguler jadi tanpa Inject dan akun kalian ini dengan menggunakan Inject jadi kurang lebihnya seperti itu ya penjelasannya semoga kalian paham dan kayaknya sudah paham sih karena eh ini sama seperti open class ya tampilannya hanya saja cuma pengisian akun dan lain-lainnya ini yang sedikit berbeda nah untuk menambahkan eh rules site apa routing rules seperti ini rules dan routing notes itu kalian bisa langsung nonton YouTube nya Bang Riri aja ya karena disana sudah dijelasin disini saya hanya berbagi config saja saya enggak 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 akan jelasin tentang rules dan lain-lain cukup isi akun dan backup-an config saja jadi eh semoga dipahami ya coba kita eh kembali ke config sebelumnya jadi untuk eh ganti-ganti config kalian bisa cukup ubah disini aja ya misalkan kalian eh punya config yang lain kalian juga bisa tinggal misalkan satu begini ya nah tinggal pisahkan seperti ini lalu kalian mau ganti config yang lain tinggal edit saja seperti tadi hapus yang di belakangnya sampai ke proxy seperti ini ya klik ok lalu kita cek lagi di proxy nya seperti ini nah sudah lunatic dan kita disable dulu save apply untuk menyimpannya setelah itu setelah itu kalian bisa pilih lunatic lagi untuk eh mengkonekannya jadi eh tiap config itu pasti beda-beda ya ada yang maksudnya tidak tidak harus nama lunatic jadi tergantung siapa yang bikin config nya ya coba kita cek lagi nah disini sudah kembali ya ke backup-an saya jadi eh oh iya ini jangan tanya kenapa ping nya nggak seperti open cache ya open cache kan config nya itu bisa sampai 50ms 60ms jadi di bawah 100 semua dan di 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 sini di home proxy itu config config nya atau ping nya ini di atas 200 ya yang di bawah 200 itu cuma jarang sih ada cuma kadang naik lagi karena di home proxy tidak pakai itu ya tidak pakai metacore ya kalau yang di apa open cache dia pakai metacore jadi seperti itu ya mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan dan semoga eh bermanfaat dan semoga connect di TKP kalian dan semoga trik-trik seperti ini masih bisa berjalan ya sampai nanti oke mungkin cukup sekian dari saya sampai ketemu di video-video selanjutnya bermanfaat